Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim dan muslimah Inilah kisah budak yang batal masuk neraka akibat sedekah Ada salah seorang budak perempuan yang dibeli istri Rasulullah SAW yaitu Sayyidah Aisyah Budak ini ternyata sempat ditakdirkan untuk masuk neraka Namun berkat rasa pedulinya pada sesama melalui sedekah Beliau akhirnya diutus untuk masuk syurga Kisah ini bersumber dari kitab risalah Nawadirul Hikayah Karangan Ahmad Syiabuddin bin Salamah Al-Qulyubi Dan bermula saat Malaikat Jibril turun menghabiri Rasulullah SAW Hendak mengabarkan informasi dari langit terkait budak perempuan tersebut Malaikat Jibril berkata Wahai Muhammad, keluarkanlah budak perempuan ini dari rumahmu Karena ia akan menjadi penghuni neraka Lalu Sayyidah Aisyah yang mengetahui itu pun dengan terpaksa mengembalikan budak perempuan tersebut Untuk menghabis rasa bersalahnya, Sayyidah Aisyah pun memberikan bekal kurma pada budak itu Setelah keluar dari rumah Rasulullah SAW Budak perempuan itu pun menghabiskan setengah kurma yang dibekalkan Sayyidah Aisyah untuknya Hingga ia pun bertemu seorang pengemis Meskipun dirinya masih lapar dan tidak tahu kemana tujuannya Dengan bekal kurma yang tersisa Budak perempuan itu tetap memilih untuk menyedekahkan sisa kurma miliknya pada pengemis tersebut lantaran Iba Maka ia berikan setengah sisa kurma kepada pengemis tersebut Setelah kejadian tersebut, Malaika Jibril kemudian kembali menetangi rumah keluarga Rasulullah SAW Malaika Jibril pun memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengambil kembali budak tersebut Hal itu dilatar belakangi dari amalan sedekah yang dilakukan oleh budak perempuan tersebut Malaika Jibril juga mengabarkan bahwa budak tersebut menjadi penghuni syurga berkat sisa kurma yang disedekahkannya Rasulullah SAW bersabda Yang artinya, lindungilah dirimu dari api neraka walaupun dengan separuh kurma Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Sahabat Muslim dan Muslimah itulah kisah dari seorang budak yang menjadi penghuni syurga karena sedekahnya Semoga kisah kali ini bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! selamat menikmati